Oke, recording. Baik, saudara-saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa dulu. Boleh saya minta Pak Bumi memimpin, Pak, dalam doa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mari kita masuk dalam doa. Bapak kami yang bertata dalam kajian surga, kami datang padamu pada sore hari ini, ya Bapak. Berendahkan hati kami. Menucapkan puji dan syukur, ya Bapak, atas anugerah Tuhan. Mengizinkan kami bersama-sama datang untuk belajar firmanmu, untuk belajar humility, ya Bapak, pada sore hari ini. Kami hendak berdoa, biarlah Engkau yang memberikan pada kami hikmat dan kebijaksanaan. Satu hati yang rindu, ya Bapak, untuk bertumbuh di dalam Engkau, untuk melayani satu dengan lain, dan untuk mengasihi satu dengan lain, dan yang terutama mengasihimu, ya Bapak. Terima kasih, ya Bapak. Kami hendak menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu. Dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Bumi. Selamat malam, saudara-saudara. Kita akan belajar pada Bible study malam ini mengenai kerendahan hati. Atau kerendah hatian. Terima kasih untuk respon dari Pak Junias dan juga Ibu Maria. Ini saya dapat sebuah gambar, menarik juga ini gambarnya. Coba bisa dilihat sebentar. Kalau di sini kan buka topi itu manner, suatu manner, bukan cuma sopan ya, tapi humility juga. Menghormati yang lain. Tapi menariknya ini dibandingkan dengan bayang-bayang yang lebih kecil dari dia. Ini bisa jadi bahan diskusi tersendiri. Kita mau memulai dengan ini. saudara-saudara, dengan mendefinisi kerendahan hati itu sebenarnya apa? Kita sering bicara mengenai kerendahan hati lebih-lebih orang Kristen. Kerendahan hati itu suatu virtue, suatu kebajikan, suatu karakter yang dikejar. Humility. Saya ingin memulai dengan mengajak kita melihat beberapa pandangan, paling tidak dua pandangan yang mungkin umum, atau mungkin juga yang saudara percaya, tapi sebetulnya kurang tepat. yaitu kita lihat dari salah satu novel yang ditulis oleh Charles Dickens. Saya suka sekali ini ya, saudara-saudara dengan kutipan. Kutipan dari novel berjudul David Copperfield. Bukan tukang sulap ini ya, tapi judul bukunya. Charles dari Charles Dickens. Coba saudara lihat sebentar ya, ini saya akan coba terjemahkan juga secara bebas. Jadi ini sepotong saja ya dari suatu dialog dalam novel David Copperfield. Menggambarkan humiliti. Nanti saya mau saudara menanggapi ini humiliti atau bukan, atau humiliti yang seperti apa ini. Oke ya, kita mulai. Jadi dikatakan gini, father and me was both brought up at a foundation school for boys. Jadi, bapaknya, ayah dan saya dan aku itu sekolah dibesarkan di sekolah foundation. Mungkin kayak semacam sekolah, ya, mungkin kayak di asrama gitu mungkin ya. Jadi masuk khusus untuk boys gitu. They taught us all deal of humbleness. Nah, ini menarik. Benarik ya. Humbleness itu apaan sih? Gitu kan. Humbleness itu apaan gitu. Saya nyari-nyari, humbleness itu. Humble itu sebetulnya jerokan gitu ya. Tapi humbleness ternyata itu sebetulnya sebetulnya itu ekspresi aja yang kata lain dari humility atau humbleness. Dia nggak baca age-nya. Jadi, di sekolah, mereka mengajarkan kita ini deal of humbleness. Banyak lah mengenai humility, kerendahan hati. not much else that I know of. Seakan-akan yang lain dia nggak pelajarin gitu ya. Misalnya, bener-bener diajarin humbleness, humility, humbleness. Dari pagi sampai malam katanya. Humility, humility, humility. Humbleness, humbleness, humbleness. Kita harus be humble to this person. Kita harus rendah hati pada orang ini, rendah hati pada orang itu, buka topi di sini, bongkok di sana, membongkok di sana, dan selalu mesti tahu, tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu di mana kita berada, merendahkan diri, mengubah diri, di hadapan orang-orang yang lebih baik, lebih baik, orang-orang yang lebih tinggi, yang secara status atau berstatus sosial lebih tinggi. dan kita banyak orang-orang yang lebih tinggi. Nyambung lagi ya. Ayah mendapatkan medal monitor dengan humbleness. Ayah saya itu sampai dapat medal, medali, karena rendah hati. Saya juga dapat. Ayah saya dapat posisi sexton, ini mungkin kita kurang familiar, sexton itu posisi di gereja, itu seperti mungkin koster gereja. Ayah saya diangkat menjadi koster gereja dengan humblenessan. Dia punya karakter punya karakter diantara para gentleman, gentleman, of being such a well-behaved man. Orang baik, orang yang sopan, well-behaved. Sehingga mereka mau bawa masuk, menerima. Lalu nasihat ayahnya, be humble, Uraya, be humble, and you will get on. Be humble, says father and you will do. And really it ain't done bad. Gak jelek kok itu. Bagus buat kamu. Terakhir, I got to know what humbleness did and I took to it. I ate humble pie with an appetite. Makan pie. Sebetulnya itu juga idiom humble pie itu. people like to be above you, says father, keep yourself down. Orang-orang tuh suka dominan, suka berdiri di atas kamu, berada di atas kamu. Kamu mesti sebaliknya. Keep yourself down. I am very humble to the present moment, Master Copperfield, but I've got a little power. Saya ingin kita coba ini sebentar ya. Sudah-sudah coba pikirin nih. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati di sini? Sudah-sudah. Kalau ada yang kurang ngerti, tolong kasih tahu ya. Atau ada yang mau lihat ke belakang? Boleh juga. apakah ini humility yang kita percaya atau yang kita mengerti? Ini humility bukan. Kalau bukan, apa masalahnya? Kalau humility yang seperti apa? ini gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Sedara-sedara. Ini buat saya kelihatannya cuma sopan santun. Sama ya, sopan santun. Jadi bukan humility, tapi sopan santun. Amin. Iya. Seperti good manner ya? Good manner ya. Iya. Bukan di dalam hati, tetapi good manner ya. Kenapa Pak Junius pikir ini? Tapi kalau oke, ini good manner, tapi kita nggak tahu apa di dalam hatinya apa betul begitu, nggak ada yang tahu juga. Tapi di depan kelihatan bagus, mannernya kelihatan bagus, sopan, begini. Tapi apa insight hatinya kita nggak tahu. Mungkin dia memaki-maki juga bisa. Tapi di sini sebenarnya ada semacam clue yang menunjukkan dia ini sebetulnya bukan humble ini. Coba bisa nemuin nggak? Semacam clue. Sebenarnya dia ada sesuatu, ada maksud di dalam menampilkan diri seperti ini. Dia bilang I've got a little power. Iya, itu dia. menarik ya. I've got a little power dengan cara begitu. Kalau kita lihat itu kan dia berusaha untuk humble dan juga dengan humble dia menyebutkan bisa dapat medali, dapat posisi, dapat diterima, diterima masuk ke dalam circle orang-orang better, orang-orang penting. jadi saya setuju Pak Junius ini perkara manner sebetulnya atau mungkin bisa juga dibilang ini sebenarnya taktik sebenarnya atau strategi untuk bersaing di dalam masyarakat. Ini suatu strategi untuk meraih kesuksesan di dalam hidup orang suka di atas. Kebanyakan orang suka di atas. Kita di bawah saja. Kita low profile. Jadi di sini kita lihat low profile belum tentu. Humble juga ya. Low profile itu bisa cuma manner sebetulnya. Dan kita lihat di sini tujuannya meraih medali. posisi mendapat pengakuan dan yang tadi terakhir itu power yaitu power over others. Dari sini saya ingin mengajak kita untuk melihat pandangan seorang filsuf ada yang mau tanya ya? Pandangan seorang filsuf yaitu ini ya. Bumi disitu kan? Oh di atas. Mungkin di mute dulu ya. Bisa apa Bumi mute dulu? Oke. Nanti jangan lupa untuk bicara di unmute ya saudara-saudara. Jadi dari pandangan seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche tidak tahu ada yang familiar tidak dengan filsuf ini. Ini filsuf yang mempengaruhi Nazi Jerman. Saya demen banget sama kumisnya. itu ya saudara-saudara. Tabel banget karena tidak pernah bisa punya kumis yang seperti itu. Saudara-saudara, Friedrich Nietzsche melihat mungkin saudara bisa pikir kok terbalik ya. Padahal coba direnungkan dulu. Dia melihat bahwa pride, sukses, kuat, itu justru kebajikan, justru itu virtue. Sebaliknya, kerendahan hati, mediokriti, misalnya mediocre ya. Saya sulit menerjemahkan mediokriti. Kelemahan, mediokriti kita nggak suka dibilang sosial. Kita maunya dibilang bagus ya. Justru menurut Nietzsche, humility, mediokriti, weakness, itu kejahatan. Jelek. Itu jelek. Orang karena nggak bisa sukses, nggak bisa meraih nobility, satu posisi bangsawan, posisi yang tinggi dalam masyarakat, dalam status, maka membuat yang buruk menjadi baik. Contoh ya, orang yang kalah sebetulnya kepingin menang. Orang yang berada dalam posisi kalah di dalam masyarakat, orang yang dalam masyarakat berstatus kalah, terpinggir, karena sebetulnya ingin berkuasa. Tapi karena nggak berhasil, bagaimana dong? Yaudah, caranya adalah meyakinkan dunia ini bahwa kalah itu sebetulnya menang. Bahwa kalah itu sebetulnya menang. Jadi, orang Kristen bilang ajaran Tuhan Yesus adalah Tuhan itu pro pada orang miskin. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin. Itu di dalam kotor di bukit. Nietzsche itu marah sekali. Nietzsche itu marah dengan kekristenan, dengan orang-orang Kristen. Karena kekristenan itu membawa yang dia sebut moralitas budak, slave morality. Ini pandangan Nietzsche. Saudara bisa mengerti nggak sudut pandangnya? Tapi menurut Nietzsche juga orang yang memakai strategi ini, taktik ini, nggak begitu sadar waktu dia memakainya. Jadi orang Kristen juga nggak sadar. Orang Kristen mungkin sadar nggak sadar, separoh sadar bahwa mereka merendahkan diri supaya mereka dapat ditinggikan. Merendahkan diri supaya mereka sebetulnya bisa mendapat posisi di atas. jadi ada unsur penipuan di situ. Baik menipu diri sendiri maupun menipu orang lain. Itu kritiknya Nietzsche terhadap kekristenan, terhadap orang Kristen. Ada nggak komentar sampai di sini mengenai pandangan Nietzsche? Setuju nggak saudara-saudara dengan argumentasinya Nietzsche. Nanti kita akan masuk ke bagian yang teologis. Jangan khawatir, kita akan membahas Alkitab. Tapi karena tema ini begitu umumnya, saya yakin saudara mungkin juga sudah tahu ayat-ayat Alkitab apa, bagian-bagian di mana yang berbicara mengenai humility. Jadi saya mulai dengan yang sekular. Ada pandangan? ini apa salah orang ya? Apa saya agak ini dengan Frederic Dice ini karena kalau nggak salah ini juga yang mengungkapkan tapi dimanfaatkan secara negatif sama orang bahwa suatu kebohongan yang diungkapkan beberapa terus menerus bisa menjadi kebenaran. Ini juga memang pinter kali ya. Sampai sekarang dipakai di mana-mana. Jadi kebohongan yang dikatakan berulang-ulang dan terus menerus itu bisa menjadi suatu kebenaran. Jadi misalnya pura-pura rendah hati itu lama-lama bisa gitu. Dikira rendah hati. Tapi bisa jadi benar juga Pak. Bisa juga kayak gitu. Kalau apa ya kalau kerendahan hati itu semacam manner saja yang tadi Pak Junia juga sudah katakan itu manner dan itu dipakai terus di dalam sosialisasi lama-lama kan orang merasa ya memang humanitasnya begitu. Diakui juga di masyarakat. Didukung lagi oleh masyarakat. Jadinya kepura-puraan apa segala itu bisa jadi negatif. Diniin orang bahwa itu benar padahal itu fake. iya kan gitu. Iya. Iya. Tapi setuju gak kalau kita sebagai orang Kristen melihat pandangannya Nietzsche begini? Kalau kontan kita mungkin bilang enggak ya? Enggak ya. Karena dari poinnya tadi Pak Agus bahwa dia paham atau yang dikansama dia ini kan sekuler sebenarnya. saya melihat namun demikian saya melihat ada poin yang perlu kita renungkan juga dari si Nietzsche karena kritiknya itu bisa jadi ada benarnya. Dalam hal kita sebagai orang Kristen juga bisa begitu. Jadi bagi Nietzsche ini ya enggak mungkin orang itu tidak bermain kuasa itu enggak mungkin. Bagi Nietzsche itu orang secara natural menginginkan power orang itu menginginkan punya kuasa punya power atas orang lain. Jadi hidup ini memang adalah kompetisi. Memang ini saling mendukung dengan pandangan evolusi Darwin jadi survival of the vites. Jadi kalau mau survive kita harus berjuang. Pada akhirnya kita akan berkuasa atas orang lain. Pada akhirnya kita akan berdiri di atas. itu semangat para nobleman. Semangat Nazi Jerman suka sekali dengan filosofi Nietzsche. Bangsa Aryanis number one. Kita mesti power over others. Itu pandangan Nietzsche. Dan saya kira kritik ini perlu kita juga consider dalam artian coba periksa hati kita. Apa benar yang dia katakan itu totally wrong. Kita sebagai orang berdosa saya kira kita bergumul juga untuk selalu ada keinginan kalau tidak dibilang selalu tapi ada keinginan juga untuk power over others. Kita kan kepingin maju dalam hal misalnya hidup ini semacam kompetisi ada bener juga. Kita kepingin maju. Kita pengen anak kita sekolah yang paling bagus. Kan nggak mungkin kita menginginkan anak kita kamu yang paling jelek kalau bisa. Karena kita harus humble. Kan nggak begitu. Kita juga nggak mau kalah. Kita nggak mau kalah. poin-poin itu mungkin menyadarkan kita juga. Jadi pertanyaan sebetulnya yang Nietzsche katakan baik atau jahat sebenarnya power over others itu. Kita sebagai orang Kristen bagaimana kita menilainya baik atau jahat sebenarnya berkuasa punya kuasa atas orang lain. Itu yang perlu kita coba pikirkan. Baik nggak menurut saudara atau jahat sama sekali yang namanya power itu sama sekali harus disingkirkan atau gak boleh ada di dalam kehidupan orang Kristen gak ada itu power apa Anda pikirkan? Bagus. Kalau buat orang Kristen mungkin yang namanya power itu pada saat kita bisa merespon orang yang berusaha ngejahatin kita dengan kebaikan atau kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita itu yang dinawakan power bagi orang Kristen. Benar gak? Itu ajaran Kristus. Power untuk kebaikan Bu Maria. Power untuk mengasihi musuh. Power itu tidak natural namun demikian itu tidak natural Bu Maria. Itu sesuatu yang orang bilang mengampuni itu yang 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 surgawi. Natural kita gak kayak gitu. Natural kita ingin membalas. Saya setuju dengan itu. Saya kira power itu gak selalu keliru. Gak selalu atau gak harus kita buang. Tergantung pada motivasinya. Kita semua sebetulnya punya power. Tergantung bagaimana kita memakainya. Apa yang memotivasi kita memakai power kita itu tadi. Untuk kebaikan atau untuk yang jahat. tujuannya apa? Untuk menolong orang yang terseret arus misalnya. Kita harus pakai power. Kita harus menggunakan power over orang itu. Karena orang itu memberontak. Sudah panik. Kita harus power over. Tarik dia. Itu kan tujuannya baik. Tapi kita harus pakai power over atas orang lain. Jadi pertimbangan motivasi tujuan. Kita tahu motivasi. Kita jelas tujuan. Maka akan mempengaruhi caranya kita menggunakan power kita atas orang lain. Jadi mungkin contoh detailnya mesti case per case. Itu yang saya pikir. Oke. Kalau gitu kita coba move on dulu ya. Sedara-sedara kalau kita enggak setuju tadi humility yang digambarkan oleh Charles Dickens dalam cerita David Copperfield bagaimana dengan yang satu ini yaitu bahwa humility itu sebetulnya tidak lain dari low self-esteem. Humility itu adalah submissiveness. submissive. Tunduk. Inferior. Orang yang humble adalah orang yang pasif. Selalu harus disuruh-suruh, diberitahu yang tidak ada inisiatif. Saya sudah sempat ajukan ini kan apa pertanyaan di dalam grup kita sudah dijawab juga bahwa lain lah humility humility itu bukannya inferior ya, bukan keminderan, bukan being pasif, bukan tidak ada inisiatif, itu bukan kerendahan hati. Tapi memang di dalam masyarakat kadang sulit dibedain, tidak langsung bisa kita bedakan. Ada seorang psikolog sosial, sosial sudah klasik William McDougall, dia bilang bahwa orang-orang tertentu punya kecenderungan sudah punya disposisi atau tendensi submissive, itu genetik. Ini menurut William McDougall. Ada yang bawaannya begitu, submissive orangnya. Lalu sudah bawaannya begitu, ditambah lagi lingkungan. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya keras, ngomelin mulu. Sedikit-sedikit dihukum. Di dalam masyarakat waktu masuk sekolah, mendapat penolakan penolakan, penolakan, juga mengalami kegagalan berkali-kali, ikut tes gagal lagi, tes gagal lagi, gagal terus. Dalam hidupnya banyak discouragement, banyak yang mengecewakan. Dan juga karena dia memang bawaannya seperti itu, dia cenderung mengeritik diri sendiri. Jadi ada dua faktor, nature dan nurture. Sudah familiar dengan ini. Nature itu alami, bawaan, nurture itu didikan lingkungan, pengaruh lingkungan. Upbringing. Nah, ada orang-orang seperti itu. apakah penjelasan yang seperti ini memandai? Jelas tidak. Jelas tidak. Karena kalau kita benar-benar memahami, nanti saya akan argue lebih jauh, bahwa kerendahan hati itu tidak bertentangan dengan self-confidence. Kerendahan hati tidak bertentangan dengan kepercayaan diri, tetapi melampauinya. orang yang tidak yakin sama pendapatnya sendiri, yang selalu ragu lagi, bilang A, terus dipertanyakan, benar tidak A, jangan-jangan B. Oh iya, BD. Oke, kalau gitu B. Benar tidak B, jangan-jangan C. Oh iya, jangan-jangan C ya. Orang yang seperti ini jangan dibilang humble. orang seperti ini barangkali cuma pelintat-pelintut, pelin-pelan. Sudah-sudah, lagi, apa namanya, kerendahan hati itu juga seringkali di dalam apa namanya, Christianity di di lingkungan kita, gereja, meringkali bisa kebablasan menyamakan kerendahan hati dengan penyesalan, contrisen. Terutama ketika kita mengaku dosa, ketika kita mengaku dosa, kita mengaku dosa sedemikian rupa seakan-akan kita itu nggak bisa berbuat baik sama sekali. betul kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan kemampuan moral kita. Benar. Kita hanya bisa melakukan suatu kebaikan karena anugerah Tuhan, karena Tuhan memperbarui kita. tapi saya perhatikan kita kadang-kadang kalau nggak begitu hati-hati, kita kabablasan waktu kita berdoa itu kita mengatakan kita ini selalu jahat, kita ini selalu. Itu memberi kesan memang humble di hadapan Tuhan. Tapi jangan sampai himilitik kita itu jadi keliru ke arah interioritas atau ke arah low self-esteem. Ini saya kira kita perlu bisa membedakan. Itu satu ya, humility dalam hal itu humility juga nggak selalu berkenaan dengan dosa secara-cara karena Tuhan Yesus adalah model humility dan dia itu tidak berdosa sama sekali. kalau kita memahami humility seperti yang dideskripsikan di sini, maka pertanyaannya bagaimana dengan orang yang memang capable, orang yang memang katakanlah secara intelektual cerdas sekali, haruskah dia itu berbohong gitu, menyangkali kebenaran mengenai dirinya, misalnya gini ya, kita seringkali dalam percakapan mungkin ini berkaitan dengan mannerism atau dengan sopan santun juga, misalnya kita melihat si siapa gitu, suaranya bagus sekali kalau nyanyi, lalu setelah selesai nyanyi, kita bilang, aduh suaranya bagus banget ya, itu kan memang ada memberi kesan apa, memberi kesan humble ya, tapi ingat ya, saudara-saudara, humility itu tidak menyangkali kebenaran mengenai diri, gitu, orang yang menyangkali itu tidak necessarily humble, saya kira kita perlu clarify, gitu ya, karena kalau kita memahami, kalau kita memahami humility seperti yang dideskripsikan di sini, maka nanti sebenarnya sadar-ngak sadar, at some point, kita akan terjeremus ke dalam adu rendah hati, saudara-saudara, kita bisa adu humility, adu rendah hati, saya ada ilustrasi nih, saudara-saudara, yaitu mengenai seorang rabi, pada suatu hari suci, ya, rabi ini masuk ke dalam sinagog, ke dalam sanctuary, di sinagog, waktu dia masuk, saudara-saudara, tiba-tiba saja, dia menjadi begitu emosional, dan dia sujud, sujud dia, dan dia berkata, Lord, saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba begitu, saudara-saudara. Karena dia masuk, disertai liturgis, atau kantor, liturgisnya. Waktu liturgis ini melihat rabi, rabi ini sujud dan bilang, Lord, saya tidak ada apa-apa, dia menganggap bahwa itu gestur yang baik. Lalu dia ngikutin, dia ikut sujud juga, oh Lord, saya tidak ada apa-apa. Di belakang ada janitor, janitor sinagog itu, melihat itu kaget dia. Lalu terbawa suasana, dia pun ikut sujud, dia bilang, Lord, saya tidak ada apa-apa. Melihat semua itu, melihat apa yang terjadi, si rabi mencolek liturgis. Bisiknya begini, look, who thinks he is nothing. Maksudnya adalah, lihat siapa yang benar-benar humble diantara kita. Jadi, humility bisa jadi kompetisi juga. tapi ketika humility dikompetisikan, dia sudah bukan humility lagi. Jadi, ingat sekali lagi, sudah-sudah ketika kita memahami humility seperti yang dideskripsikan di sini, hati-hati, kita bisa juga terjelmus malah ke dalam pride, ketinggian hati. saya mengajak kita coba lihat satu contoh humility di Lukas pasal 18. Mari kita buka alkitab kita. Kalau saudara sudah baca dalam bahasa Indonesia, boleh juga lihat dalam bahasa Inggris yang ada di slide. Mari coba kita lihat. sudah sering ya kan kita membaca ini ya. Cerita ini ya, bukan sesuatu yang baru. Jadi, seorang pemimpin bertanya ayat 9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Coba berhatiin ya. Jadi, ada dua orang pergi ke Baid Allah untuk berdoa yang seorang farisi yang lain pemengucukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan perjina, dan bukan juga seperti pemengucukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi, pemengucukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan, ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan, ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sederah-sederah, coba discuss sebentar pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini mengenai kerendahan hati. Silakan. sudah sering ini kan dibaca ya. Sudah sering ini kan dibaca ya. no idea. Pelajaran apa ya, saudara-saudara? Bisa petik. Ya, silakan. Saya melihat bahwa si siapa itu yang si Farisi ini kan merasa dia benar dibesarkan di sinagog bahwa dia itu mengetahui segala sesuatu. Berarti di sini kan merasa dirinya itu I have the knowledge punya pengetahuan, dia punya latar belakang yang baik, merasa diri adalah benar dihadapan Allah dengan maksudnya dari perkataan seperti itu. Dan orang, satu orang lagi, seorang text collector yang orang yang disebut dibuang, dia merasa dirinya dia buang dan dia mengaku dengan jujur. Saya pikir ini yang Tuhan akhirnya monohok, saya pikir kayaknya monohok dibilang. You merasa diri you benar, di dalam you merasakan pengetahuan melalui agama karena lingkupnya dibesarkan dalam lingkup agama yang secara rutin mungkin tiap minggu pergi ke tempel seperti kayak gitu Tuhan merasa diri benar, Tuhan mengatakan enggak ada satu rasa bahwa dirinya dia itu memerlukan Tuhan. Dia merasa diri saya baik, saya baik. Saya pikir itu. Dia merasa bisa saya tidak perlukan Tuhan. Saya merasa diri saya benar sudah bisa masuk ke surga. dengan perbuatan-perbuatan keagamaan ya. Betul Pak. Tuhan Yesus justru membaliknya. Saya mengambil contoh ini salah satunya karena saya perhatikan kalau kurang hati-hati kita bisa terjerumus kepada posisi yang ini. Memahami bahwa humility itu semata-mata seperti yang digambarkan oleh text collector. Tuhan Yesus di dalam cerita ini. Kalau kita lihat text collector itu seakan-akan punya low self-esteem. Ya enggak? Submissive, inferior, yang lain-lainnya mungkin enggak begitu jelas. Sedangkan kalau orang orang varisi itu kan malah justru punya self-confidence yang tinggi. Tapi kita memahaminya selama ini memang berbeda. Seperti yang tadi Pak Yohanes sudah jelaskan, problem dari orang varisi ini yaitu saya kira dia itu memahami diri. Memahami diri itu enggak salah ya. Punya self-confidence itu enggak salah. tapi kalau kita melihat justru rapuh sebetulnya landasan confidence orang varisi ini yaitu confidence-nya itu bergantung sekali pada text collector. Kalau enggak ada text collector varisi ini sebenarnya orang yang kayak apa? Karena kalau kita lihat ya waktu dia datang dia itu memahami dirinya sebagai yang bukan dia mulai secara negatif yang bukan yaitu aku mengucap syukur karena aku bukan seperti semua orang aku bukan perampok aku bukan orang lalim jadi self-confidence itu tergantung dari perampok dari orang lalim dengan gata lain begitu. Oke lalu kemudian dilanjutkan tapi kan aku juga memberikan persepuluhan aku berpuasa dua kali seminggu walaupun tidak ada aturan dalam hukum Taurat itu penambahan sendiri orang varisi menambahkan sendiri. Dan seterusnya. Nah dari sini ya saudara-saudara saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebenarnya humility itu harus dimulai dengan memandang setiap orang secara equal sebagai equal ya saya melihat problem dari orang varisi memang banyak problemnya yang bisa kita soroti tergantung dari angle mana tapi pada malam ini saya ingin ajak kita melihat problem dari orang varisi ini adalah dia itu nggak bisa melihat teks kolektor sebagai his equal orang yang sederajat dengan orang memang berbeda-beda orang punya kemampuan berbeda-beda skill yang berbeda-beda kesempatan berbeda-beda tapi orang itu equal sederajat orang berbeda-beda karena memang kerendahan hati itu sekali lagi kompatibel dengan percaya pada kebenaran mengenai diri pada self-confidence itu karena itu kalau kita mau punya kita mau menjadi seorang yang humble gitu ya walaupun nanti kita akan sama-sama discuss juga bagaimana kita bisa menjadi humble pertama-tama kita perlu punya pengenalan diri yang benar humility itu memerlukan pengenalan diri yang benar dan karena itu perlu kita jauhkan menilai diri kita sendiri dengan menggunakan comparison disini kita lihat jelas orang farisi ini memahami dirinya dengan comparison dia membandingkan membandingkan terus membandingkan dirinya dengan orang lain untuk bisa mengangkat harkat martabatnya dia harus membandingkan diri dengan orang lain membandingkan kemampuan saya dengan orang lain dengan tujuan untuk apa yang saya bisa pelajari untuk improve myself itu sesuatu yang sehat tetapi membandingkan diri untuk bisa lebih berharga atau seorang saya kira atau mengangkat status membandingkan itu berasal dari kata humus mungkin juga sudah pernah saudara dengar humus itu artinya itu artinya putus ya putus-putus oke oke kayaknya suaranya putus-putus ya ya tadi internetnya unstable sekarang udah oke belum Pak Junius iya sekarang oke oke ya oke saya lanjutin ya jadi humility itu berasal dari kata humus yang berarti bumi atau tanah bumi atau tanah humus jadi dari debu tanah kembali ke tanah jadi inilah kita kan sebetulnya manusia yang dari debu tanah akan kembali kepada tanah maka mestinya tidak ada kesulitan buat kita melihat orang lain sebagai equal kita sama-sama debu tanah mau sehebat apapun mau sebesar apapun rumah kita seberapa banyak pun pengetahuan kita kita kembali ke tanah maka ada dalam tradisi gereja itu ada yang ini ya pada nanti sih sebetulnya kan kita memasuki lantan season itu dimulai masa perapaska mulai dengan rabu-abu ya kan nah pada hari rabu-abu biasanya gereja-gereja purmen katolik sih ya menaburi itu kan apa nah es ya abu ke dahi praktis ini udah lama ya sudah lama sekali ini praktis yang dilakukan oleh gereja bisa helpful menolong kita untuk mengerti mengerti siapa kita gitu kan kembali ke asal tapi juga bisa unhelpful karena dalam perjalanannya menaburi dahi ini menjadi semacam ini kebanggaan wah saya ini sudah humble karena saya sudah ditaburi abu di dahi saya jadi bisa semacam adu kompetisi kerendahan hati juga bisa gitu kan yang sudah ada abunya di dahi melihat orang lain yang gak punya tanda itu mungkin menganggapnya kamu kurang rohani dan seterusnya tapi pada dasarnya yang mau disampaikan pesannya adalah bahwa kita dari tebu tanah akan kembali kepada tanah karena itu lawan dari humility lawan dari kendan hati adalah ini lawan dari humility bukanlah self-confidence bukan inisiatif lawannya atau assertiveness orang yang humble bisa tegas bisa punya assertiveness malah harus punya kita berprinsip mesti assertive lawan humility adalah sebetulnya pushiness forcing memaksa memaksakan kehendak menghina orang yang lemah atau inferior happy melihat orang lain jatuh itu lawan kerendan hati iri hati grudge bearing memelihara dendam memelihara sakit hati memelihara kemarahan grudge bearing itu lawan dari kerendan hati ruthless ambition ambisi yang ruthless itu kejam ambisi yang tidak peduli dengan orang lain pokoknya saya mendapatkan apa yang saya inginkan keangkuhan jelas kalau keangkuhan malu karena kalah dengan orang lain ini komparis malu kalau kalah malu atau yang terakhir ini mengangkat-angkat orang lain supaya diri kelihatan atau terlihat atau terasa humble bisa begitu saya tahu saya punya kenalan yang seperti itu mengangkat-angkat pada tujuan pada akhirnya sebetulnya untuk membuat dirinya merasa humble ini yang berbeda dengan humilitas humilitas adalah kemampuan bagian tanpa mencurigai self-comfort jadi orang yang humble itu merasa comfortable dengan dirinya nyaman dengan dirinya dia bebas sebabnya dia sudah mengalami kebebasan dia bisa karena dia nyaman dengan dirinya maka dia bisa mengakui dia sudah berdamai dengan dirinya dia bisa mengakui kekurangannya dan dia bisa mengakui kelebihannya juga dalam area-area tertentu kepada orang lain jadi ada semacam independensi dari penilaian orang lain ada semacam keakuan yang sehat jadi orang yang humble bukan tidak ada akunya kalau orang yang tidak ada akunya kalau akunya dibuang dia tidak bisa berrelasi dengan baik relasi yang sehat itu aku dan kamu kalau akunya dibuang tidak ada responsabilitas jadi aku itu harus ada tapi keakuan seorang humble seorang yang rendah itu keakuan yang pas keakuan yang muncul karena dia mengenal dirinya dengan baik dan dia tidak berupaya untuk memakai orang lain dia mampu berrelasi secara genuine kalau saya simpulkan ini jadi humility berrelasi sebagai equals dia berrelasi dengan orang lain sebagai equals orang lain bukan lawan melainkan kalau kita orang Kristen melihat saudara-saudari kita itu sebagai anak dari bapak kita yang di surga sama-sama kita ini family perlu basis self-acceptance selain menang kompetisi jadi waktu saya bertemu dengan orang lain dengan saudara kita tidak ada kompetisi kita tidak sedang berkompetisi jadi saya sudah menerima diri saya oleh karena Allah itu mencintai saya dengan kasih yang unconditional jadi jadi basis penerimaan diri saya itu mestinya kasih Allah itu yang secure itu yang permanen dan aman bukan kompetisi bukan pengakuan orang bukan saya menang hari ini jadi ada self-confidence yang dalam orang yang humble adalah orang yang berintegritas oke saudara-saudara ada komentar tidak sampai di sini sebelum kita lanjut saya mau nanya Pak cuman takutnya nanti jawabannya masih dibahas di depan jawabannya tidak apa-apa Pak nanti kalau ternyata bisa saya bahas harus maksudnya bisa ditunda saya akan oke oke ya tadi kalau kita baca dari perikop Lukas 18 tadi yang saya ini kan untuk kunci yang jadi panduan buat saya bagaimana humility itu yang dilakukan oleh diungkapkan oleh pemungut pancak itu tadi jadi ketika dia mengatakan kalimat Tuhan God have mercy on me jadi jadi sebagaimanapun tapi begitu kita dihadapan Allah tidak ada yang yang seperti juga sering dikatakan tidak ada hal yang kita karena perbuatan kita kita mendapat keselamatan atau jadi baik dihadapan Allah kecuali memang itu hanyalah belas kasihan Allah dan anugerah by grace alone jadi itu tadi yang saya tangkap kalau untuk bagaimana sikap humility kita ke Allah itu sudah agak jelas kita masih hidup di dunia juga ini juga kita harus refleksikan dengan saudara-saudara terutama sesama kita terutama saudara-saudara seiman kita di dalam Kristus nah itu yang saya belum gimana ya Pak terima kasih Pak Robin yang terakhir itu kita akan lihat nanti di bagian akhir nanti saya akan respon kita akan lihat itu poin yang penting sekali yang akan mengakhiri diskusi kita thank you Pak Robin thank you kalau gitu saya move on dulu ya saya move on dengan science of humility ini yang ada beberapa slide mungkin saya cepat saja ternyata peneliti itu sudah mulai mempelajari humility tentu di bidang social studies yaitu psikologis bernama June Tangney ini orang penting dalam studi kerendahan hati dia mengidentifikasi enam dimensi ini mungkin membantu untuk saudara lebih memahami dan saya melihat ini definisi atau penjelasan yang sangat baik yang sesuai dengan Alkitab itu pertama kalau kita lihat kita perlu punya pandangan yang akurat mengenai diri sendiri tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah ini agak terikir tinggi tidak rendah yang mana pasnya itu masing-masing intinya harus ada pandangan yang akurat pengenalan diri tadi yang kedua kemampuan untuk mengakui kesalahan dan keterbatasan ini salah satu tandanya orang yang rendah hati itu dia mengakui kalau dia salah dia mengakui kalau dia tidak tahu lalu yang ketiga ada keterbukaan terhadap pandangan-pandangan baru dia enggak kacamata kudam lo dipasang dia enggak pokoknya kalau udah ini ini dia ada openness jadi teachable sebetulnya orang yang humble yang keempat keeping one accomplishment and abilities in perspektif jadi ya again dia mengakui dia punya prestasi mengakui dia punya talent dia punya skill punya kemampuan tapi enggak over dia enggak melihatnya itu dia menaruh itu dalam perspektif lalu yang kelima relatif low self-focus bukan low self-esteem bukan rendah diri tetapi enggak terlalu berfokus pada diri fokusnya bukan pada diri ini kayaknya udah disebut juga oleh Ibu Maria oleh Pak Junius juga mungkin di grup jadi enggak fokus pada diri yang ke-6 appreciating diverse perspektif yang menghargai pandangan-pandangan yang beragam karena kan ada openness dan dia juga teachable jadi dia enggak hanya mendengar atau enggak hanya menerima apa yang dia mau terima dia enggak hanya menerima apa yang dia suka tapi dia bisa appreciate pandangan-pandangan yang berbeda kalau ini mungkin terlalu banyak para saintis menyederhanakan ini yang mungkin handy buat kita itu tiga aja jadi ingat ada pandangan harus punya akurat pandangan mengenai diri yang akurat lalu kemampuan fokus pada orang lain dan tadi low self-focus berarti fokusnya pada orang lain yang ketiga teachability oke nah ini ya karena saintis ya kerjaannya kan meneliti lalu ini di breakdown lagi ya jadi dibagi intelektual humility dan nanti relational humility intelektual humility itu ada dua hal yang diukur oleh saintis yaitu orang ini dilihat dalam dua hal intelektual arrogance dan intelektual openness intelektual arrogance itu gini arogansi intelektual ya yaitu kalau dia argue dia ngomong diskusi dia itu selalu harus memberikan kata akhir dia yang nutup dia yang menimpulkan dia harus artinya dia lah yang ketok palu gitu kan dia bertindak seakan-akan dia tahu segala-galanya nah ini orang begini ya capek ya sudah ngomong sama orang begini karena ujung-ujungnya dia lagi yang bener dia lagi yang bener gitu kan udah capek ngomong dia lagi yang bener gitu ini gak ada openness nah makanya yang kedua ini yang humble yaitu berusaha mencari alternative viewpoint jadi memperluaskan broadening jadi dia remain open to competing ideas ini adalah pandangan-pandangan saya ngeliat ya kalau teolog makanya saya suka refer Timothy Keller dia seorang yang menurut saya sanggup gak selalu tapi most of the time dia sanggup itu merangkum competing ideas pandangan-pandangan yang beda-beda gitu ya yang rich dia bisa memberikan ringkasan pandangan-pandangan berbeda-beda lalu kemudian dia mensintesakannya nah ini orang yang punya humility ya di sini intellectual humility ada orang yang pertandai cerdas dia semua pandangan dia tahu tapi akhirnya cuman satu yang dia pegang maksudnya yang lain-lain itu cuma dibuang semua gak berhasil dia mensintesan yang disebut intellectual humility lalu juga kalau kita lihat relational humility jadi kalau ini ya kalau kembali intellectual humility itu sebetulnya mengukur aspek yang ini nomor tiga teachability orang itu bisa diajar gak bisa belajar gak bisa diajar harus ada ketepukan intelektual kalau arogant udah gak bisa belajar apa-apa gak bisa belajar apa-apa hanya belajar yang mau dia pelajari lalu yang kedua relational humility itu mengukur tiga hal global humility maksudnya bukan hanya global itu artinya orang itu bisa lihat orang dari luar stranger itu bisa melihat bisa mengakui bahwa dia itu memang hamul superiority jelas lawan dari humility yaitu big ego iya gak i feel inferior when i'm with him or her ada orang-orang yang seperti ini mungkin ya dalam hidup saudara berada di dekat dia itu rasanya saudara dibully berada di dekat dia itu rasanya kecil karena ngomongnya gede banget orang ini ngomongnya besar-besar kemampuannya yang hebat yang ketiga adalah akurat view of self pandangan yang akurat mengenai diri nah ini mengukur aspek satu dan dua ini akurat view of oneself and ability to fokus on other gitu ya ini dari secara so far yang saya bisa temukan dalam dunia sains khususnya sosial sains mengenai humility gak mudah meneliti humility saudara-saudara karena dalam sosial sains orang meneliti itu berdasarkan khususnya meneliti hal-hal seperti humility itu kan lewat self-report jadi kita menilai diri sendiri coba bayangkan bagaimana itu menilai diri sendiri saya ini humble apa enggak masa saya bilang saya humble begitu saya bilang saya ini orang yang humble orang langsung curiga jadi ini susah diteliti oke saya move on kepada ini ya Christian humility ini yang tadi Pak Robin sudah bicarakan juga sedikit ketika kita masuk kepada bagian ini saudara-saudara kita bisa ngomong banyak sekali mengenai humility dalam kekristenan banyak sekali tapi saya kira setidaknya empat hal ini kita bisa renungkan setidaknya mungkin apa ya bisa kita rangkum lah dengan empat hal ini gitu kekristenan itu memberikan ruang yang luas sekali atau memfasilitasi orang untuk menjadi humble gitu yang saya mau katakan yaitu pertama misalnya dalam relasi dengan Tuhan orang Kristen itu menyadari sekali akan kedaulah kenalan bahwa ada Tuhan dan itu bukan saya itu saja saudara-saudara itu memang apa namanya itu slogan ada Tuhan dan itu bukan saya itu saja sudah membuat kita mikir kalau kita mau renungkan bahwa kita ini kan hanya makhluk ciptaan tadi dikatakan kita itu humus itu tanah bumi jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan submission itu sesuatu yang apropriate even ketika kita menderita seperti ayub ayub itu diizinkan Tuhan untuk ayub 38 itu kan waktu Tuhan menjawab kita mungkin tidak usah baca semua tapi beberapa ayat maka dari dalam badai Tuhan menjawab ayub Tuhan menjawab begini siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan bersiaplah engkau sebagai laki-laki aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian ayub lagi menderita menderitanya Tuhan mengajukan pertanyaan seperti ini ini kan menaruh ayub pada posisi semestinya begitu kamu boleh protes tapi ingat kamu itu siapa aku itu siapa kamu tahu gak siapa yang menetapkan ukuran bumi siapakah yang merentangkan tali pengukur padanya dan seterusnya silahkan nanti segera renungkan lagi ayub pasal 38 ini jadi Tuhan menjawab ayub dengan pertanyaan seperti ini pertanyaan yang mau gak mau membawa ayub kembali kepada humus kepada siapa dia bahwa dia itu tebu tanah dia bukan pencipta dan dia gak tahu rencana Tuhan dibalik semua ini jadi berhubungan dengan Tuhan itu satu buddha membuat kita itu mestinya kembali ke tanah kembali bahwa kita ini hanya manusia kita harus humble pertama di hadapan Tuhan lalu berhubungan dengan orang lain nah ini dalam konteks gereja itu ya dalam konteks gereja sudah-sudah ada dua dimensi dalam relasi kita dengan orang lain yaitu horizontal dan vertikal secara horizontal maksudnya yang sejajar gitu ya horizontal itu kita dipanggil untuk menghidupi Filipi pasal 2 ayat 1-11 nah ini saya kira menjawab atau merespon ini apa yang Taro Bin tadi sampaikan Filipi pasal 2 ini saya kira salah satu rangkuman bagaimana orang Kristen seharusnya yang paling baik atau menjadi rujukan yang standar standar perilaku orang Kristen sebenarnya di sini yang paling jelas saya kira Filipi pasal 2 coba kita lihat dari ayat 2 hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertangkap melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan seterusnya jadi saya melihat di sini ini menjadi standar kita di dalam berrelasi satu dengan yang lain sebagai umat sebagai jemaah sebagai orang percaya dan modelnya adalah Yesus Kristus horizontal yang vertikal yang saya maksud dengan vertikal adalah kita ini sudah berhutang pada bapak-bapak gereja kita berhutang pada pendahulu kita yang di atas kita yang sudah di surga bapak-bapak gereja tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan kata lain kita itu kita itu bukan komunitas yang baru kita ada di abad 21 tapi kita kita kehadiran kita keberadaan kita itu sangat dipengaruhi oleh kesaksian pelayanan orang-orang yang telah mendalui kita bapak-bapak gereja ajaran-ajarannya itu sangat mempengaruhi kita jadi singkatnya perlu di dalam relasi dengan orang lain perlu adanya openness Yes betul karena ada kebaruan juga di dalam hidup kita di zaman kita ada sesuatu yang baru maka kita perlu juga open ada openness satu sama lain tapi juga jangan sampai kebablasan sehingga kita nggak punya deep conviction open open tapi nggak ada pendirian juga tidak sehat atau tidak benar posisi seperti ini yang ketiga in relation to nature mengajak kita untuk bersyukur bersyukur itu sebetulnya adalah suatu perasaan berhutang selalu berperasaan merasa berhutang berhutang kepada Tuhan yang memelihara dan menyediakan segala sesuatu jadi ketika kita berrelasi dengan alam kita melihat kelimpahan kebaikan Tuhan yang kita makan itu ketika kita makan itu adalah kreasi dan mereka bukan budaknya kita harus melayani kita tidak kita malah dipanggil untuk menjadi stewards of kreasi kita penata lain ketika kita menikmati makanan apakah kita masih bisa menghayati anugerah Allah yang memelihara segala sesuatu in relation to nature sudah membawa kita kepada syukur dan saya kira hanya orang yang humble bisa mengucap syukur bisa bersyukur hanya orang yang rendah hati bisa bersyukur yang ketiga terakhir yaitu relasi dengan diri kita kita juga memahami ada paradoks dalam diri kita kita dicipta sebagai gambar Allah namun juga sebetulnya material yang dipakai adalah debu tanah itu paradoks satu kita dicipta sebagai gambar Allah namun dalam kebebasan kita mengambil jalan yang tidak diberkenan oleh Tuhan kita jatuh dalam dosa kita telah rusak oleh dosa ini kan paradoks gambar Allah mulia tapi rusak oleh dosa ditebus oleh adugrah Tuhan kita sudah selamat tapi kita masih bergumul dengan dengan dosa ya saudara bisa lihat nanti ya di Roma pasal 7 bagaimana Paulus itu bergumul dia tahu apa yang baik tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang dia tidak kehendaki jadi ada semacam ada tarik menarik pergumulan yang berat nah ini seumur hidup akan kita orang Kristen alami hadapi peperangan rohani yang tidak habis-habis ini pergumulan dosa yang disebut besetting sin saudara dan saya bergumul dengan kelemahan dengan dosa tertentu yang disebut besetting sin apakah itu anger saudara kemarahan saudara apakah itu ketakutan apakah itu sexual sin sexual lust nafsu birahi apakah itu keseratahan apakah itu ketergantungan pada alkohol obat-obatan pada makanan dan seterusnya di setting sin bisa macam-macam dan masing-masing kita mungkin boleh dibilang unik ya unik besetting sin yang kita miliki dan itu harus kita kalahkan kita bertempur setiap waktu sampai kita mengakhiri hidup kita jadi ada paradoks kita sudah diselamatkan tapi kita masih terus bergumul dengan dosa kita sudah dianggap orang benar tapi kita sekaligus juga adalah orang yang masih bergumul dengan dosa kita nah ini memberikan memfasilitasi tadi saya bilang memberikan pada kita ruang yang luas sekali di dalam kehidupan orang Kristen kehidupan kita untuk menjadi seorang yang humble mungkin sampai disini dulu dari saya ada komentar ada pertanyaan silakan silakan ada setara-setara yang mau mengomentari menambahkan atau bertanya bagus bagus saya mau nanya kalau gak ada yang mau nanya itu tadi Pak menyinggung soal intelektual humility itu kan dibilang kita jangan cuma ngedengerin apa yang kita mau denger saya tuh orangnya kalau ada yang orang ngomong dan topiknya gak gak interest saya gitu saya gampang banget tune off gitu Pak jadi Bapak bisa jelasin gak bahwa itu adalah problem dalam intelektual humility atau gimana Pak gak tentu juga ya Bu Maria karena kita tuh gak punya banyak waktu juga ya untuk perhatiin semua suara iya somehow kita perlu selektif juga ya jadi keterbukaan itu bukan di dalam arti kita itu tidak memfilter sama sekali begitu juga kita akan memfilter informasi karena keterbatasan kita justru kesadaran akan keterbatasan kita membuat kita harus memfilter ya itu justru menunjukkan humility begitu bisa menunjukkan humility tapi menjadi problem adalah kalau kita itu mungkin istilahnya memasang kacamata kuda atau kita keras kepala dengan suatu pandangan misalnya sudah ditegur berkali-kali gitu ya kita gak mau mendengarkan dan gak mau memperbaiki diri kita kekeh gitu ya dengan pandangan itu itu menunjukkan intelektual arrogance kita merasa pokoknya itu paling benar juga jangan sampai lalu kemudian kalau gitu kita harus open ya ya open itu baik tapi jangan sampai kita kehilangan deep conviction juga karena kita perlu ada deep conviction tanpa ada conviction yang cukup dalam kita gak bisa belajar juga sebetulnya ya itu tadi orang yang pelin-pelan gitu kan bilang A jangan-jangan B oh iya deh pegang B deh oh jangan-jangan C oh iya deh pegang C deh gak ada pendirian itu juga bukan tanda seorang yang humble ya itu suatu kebingungan sebetulnya jadi gitu ya Bu Maria saya kira somehow kita memang perlu filtrasi juga gitu dalam keseharian kita ya Bu saya kira kita berelasi itu mau gak mau memang memilih coba deh saya mungkin mengajak kita berpikir gini ya sebenarnya dalam relasi kita kebanyakan kebanyakan kita berelasi itu sebetulnya gak deep kebanyakan relasi kita itu sebenarnya sifatnya saya pakai istilah instrumental misalnya kita pergi belanja ketemu kasir ya kan waktu kita berelasi dengan kasir itu kan sebetulnya hanya untuk dia memasukkan harga kita bayar selesai itu instrumental dalam tanda petik kita sebenarnya cuma menginginkan jasanya dia udah selesai gak menginginkan relasi lebih jauh ya itu banyak saat kita minta orang gitu kan even dengan teman yang sudah cukup dekat gitu kan kita gak selalu bicarain sesuatu yang deep heart to heart gak banyak saat kita berbicara mengenai tugas gitu kan kamu tolong bisa kerjain ini oh iya bisa oke beres selesai nah cuman tentu kita sebagai orang Kristen gak bisa berhenti di sana gitu relasi kita hanya memakai orang atau membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu itu kan kita perlu juga at some point itu menaruh hati kita untuk dia apalagi kalau dia sedang berada dalam kesusahan kita relasi yang levelnya berbeda jadi pada saat itu ini unstable lagi unstable lagi ya tadi sempat unstable disini kira-kira kayak gitu ya Bu Maria intinya sebenarnya ibu menurut saya sih oke tidak ada masalah dengan itu itu Bu karena kita punya keterbatasan gak mungkinlah kita menerima semua atau kita memasang telinga kita untuk semua gitu kan gak mungkin tapi ada momen-momen yang kita harus sadar bahwa kita perlu memberikan waktu yang khusus mendengarkan orang tapi itu poin yang baik dari ibu karena humility itu kita mau mendengar orang kita mau mendengar orang ya Pak terima kasih Pak penjelasannya baik sudah ada lagi yang lain yang ingin bertanya mungkin saya tutup dulu deh supaya oke kalau gak ada lagi saudara-saudara baik mungkin kita bisa mengakhirinya dengan doa dan mempersiapkan hati kita besok untuk mengikuti perjamuan kudus bagi saudara-saudara yang hadir oke kayaknya itu ya mungkin juga bisa kita bawa kepada Tuhan di dalam doa kita itu situasi di di negeri ini dengan protes-protes supaya bisa diatasi oke yuk kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami pada malam ini kami boleh merenungkan memikirkan tema kerendahan hati kami kami memohon Tuhan kiranya engkau membentuk kami menolong kami untuk tumbuh di dalam kerendahan hati kami tahu kerendahan hati tidak bisa dibuat bahkan tidak bisa diusahakan kerendahan hati barangkali sesuatu yang harus kami pelajari dari kehidupan ini lewat pengalaman yang tidak bisa disengaja hanya engkau guru kami engkau yang mengajar kami untuk hari lepas hari menyadari diri kami mengenal diri kami dengan lebih akurat sehingga kami dapat bersikap dengan tepat dan kami dapat senantiasa bersyukur karena hanya orang yang humble yang bisa benar-benar bersyukur kepada Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya materi yang kami sudah pelajari boleh menjadi fasilitasi buat kami mengarah ke sana menjadi seorang yang lebih humble Tuhan kami memohon kiranya juga engkau menolong persiapan kami memasuki ibadah besok dengan perjemahan kudus yang akan kami ikuti Tuhan persiapkan kami kuduskan kami tolong kami untuk memeriksa diri kami dihadapan Tuhan dengan kerendan hati sebelum kami berbagian kami juga berdoa untuk situasi di negeri ini protes demi protes ya Tuhan yang mulai dengan damai yang kemudian mulai ditunggangi dan menjadi brutal dan merugikan orang lain menjadi illegal sesuatu yang tidak sepatutnya ya Tuhan kami berdoa agar gereja-gereja yang mendukung boleh membuka mata dan mulai melihat berhenti mendukung protes-protes yang seperti ini kami berdoa Tuhan Yesus kami sebagai gereja dipanggil untuk membawa terang untuk bijaksana di dalam bersikap Tuhan tolong kami berikan kesehatian dalam hal ini kami berdoa juga Tuhan agar pemerintah tidak sembarangan bicara malah memprovokasi kemarahan dengan menganggap sepeleh suara-suara masyarakat Tuhan kami berdoa Tuhan agar lewat ini boleh ada proses pembelajaran ada para pemimpin di negeri ini kiranya juga Tuhan kami berdoa semua ini dapat berakhir dengan damai Tuhan tolong nyatakan gendakmu dan nyatakanlah kuasamu Tuhan ini doa kami kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan tugas-tugas kami kiranya engkau memelihara hati kami ya Tuhan dengan damai sejahtera terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus amin amin terima kasih terima kasih selamat menikmati